NFT, NFT, NFT. Semua orang yang pernah ngomongin NFT. Apakah NFT ini bisa bikin kita kaya? Mari kita coba. Banyak sih sebenernya orang mencari uang dari NFT. Jadi itu gue beli 0,3 ETH. Terus kan kemarin gue sempet nge-flip 1 ETH ya. Ayan deh, udah naik harganya berarti ya. Halo guys, balik lagi sama gue, Gila Tudana. Dan di video kali ini kita ngebahas soal NFT. Hal yang lagi trending banget di sekeliling kita, terutama di dalam dunia kripto. Dan gue yakin buat kalian para artis atau online content creators pasti gak mau ketinggalan ini. Karena ini adalah kesempatan buat kalian masuk ke dalam kreator ekonomi dan juga mulai merasakan bahwa karya kalian itu bisa diapresiasi oleh market. Jadi buat kalian yang pernah mampir ke channel ini, setiap Senin Rabu dan Jumat, gue selalu berlagi konten-konten sosial media, marketing, persoal development, dan juga finansial untuk membantu kalian punya karya yang sustainable ke depannya. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan di video kali ini, gue udah temenin oleh temen gue, Smirnov. Smirnov yang udah berkecimpung duluan dalam dunia NFT. Udah mulai ngecip-ngecip dan juga udah cuan dari NFT. Kita simak. Smirnov, sehat-sehat? Sehat. Mantap, mantap, mantap. Gue ngeliat lu ya sekarang ya, ini lagi asik banget nih, main NFT. Iya gak sih? Ya bener banget sih. Agak, walaupun agak ketinggalan sebenernya. Tapi ya gak ada kata terlambat sih sebenernya. Sebenernya gini, kalau sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya, sampai kenapa lu memutuskan untuk beli NFT? Sebenernya NFT itu apa sih? NFT itu kan non-fungible token ya. Dan dari apa yang gue tau dan gue lihat selama ini gitu, NFT itu adalah sebuah, mungkin bisa dibilang kayak market kali ya. Market yang memang yang crypto banget lah istilahnya gitu. Kayak misalkan contoh, kita sering ngeliat kayak lelang sepatu lah mungkin, lelang jentangan, lelang lukisan Mona Lisa dan sebagainya. Cuma kan gak semua orang mempunyai akses untuk sesuatu yang rare ya. Betul. Dalam hatian kayak lu kalau misalkan mau ikut aksion lukisan Mona Lisa, let's say, lu memang bener-bener orang yang emang udah ada kredit di situ, yang memang terpercaya untuk ikut auksion itu gitu. Sedangkan di NFT itu kayak siapapun bisa beli, siapapun bisa punya gitu. Dan pilihannya banyak banget, gak cuma lukisan, ada musik, banyak lah. Dan kayak luas banget marketnya menurut gue kayak gitu sih. Oke, dan berarti sebenarnya kita tuh memiliki barang-barang digital gitu kan? Ya, karena kan di kripto nih gak ada yang fisik ya menurut gue kayak even koin BTC aja ya gak ada bentukan koinnya ya. Emang semuanya kan bentuk digital. Jadi apapun yang lu beli di market itu ya semuanya berbentuk digital. Karena gini, yang gue tau ya NFT itu kan waktu awal-awal keberapa bulan lalu itu kan kita belum begitu booming ya. Baru waro-waro aja kayak gitu. Dan itu cuma sekedar collectible arts yang gak ada fungsinya. Apakah sekarang itu udah ditambahin gitu fungsinya? Karena kalau misalnya gue benchmarking ke yang Gary Vee bangun ya kan NFT-nya Gary Vee itu kan ada utilisasinya tuh. Jadi kalau gue beli NFT-nya Gary Vee itu ada akses buat main tenis sama dia atau makan siang bareng dia kayak gitu. Mungkin tergantung sih ya, tergantung artisnya menurut gue siapa yang ngeluarin. Cuma mostly itu NFT ya adalah sesuatu yang collectible yang memang untuk lu koleksi gitu. Dan balik lagi kan semuanya digital. Tapi bagi gue sendiri tuh semuanya ada pride-nya tersendiri gitu. Walaupun cuma digital dan gak ada fisiknya ya. Let's say kayak orang sebenernya tuh gak harus beli. Kayak lu save image aja itu juga bisa. Cuma ya beda pride sendiri kalau lu yang punya. Dan banyak sih sebenernya orang mencari uang dari NFT dan bahkan membantu artis-artis pelaku seni gitu. Di dunia NFT ini berkembang banget sih di dunia NFT. Jadi secara gak langsung sekarang ini gini solusi ya buat para artis untuk bisa memonetisasi karya-karya mereka. Dimana kalau misalnya apalagi di Indo ya. Kan kayaknya kalau artis itu kan gak gitu dihargai ya gak sih? Iya bener. Jadi sebenernya kayak ada bagusnya. Dan malah menurut gue kayak nilai plus banget ya ada NFT ini. Dan maksudnya kayak artis-artis underground tuh bisa ngangkat. Dan NFT kan worldwide ya. Semua siapapun orang darimanapun tuh bisa lihat gitu. Jadi kalau sistem transaksinya sama kayak misalnya kita beli barang di marketplace gitu. Sistemnya sama kayak kita beli di marketplace. Cuma yang bedain itu kita gak tau siapa yang beli. Kita gak tau dia orang mana. Dan kita gak bisa chat sama calon buyer atau calon sellernya. Jadi gimana tuh transaksiannya jadinya? Nah kalau misalkan di marketplace Indonesia. Lu kan gak bisa offer harga ya. Jadi lu beli harga sesuai yang dia cantumin disitu kan. Hmm oke. Cuma di NFT ini lu bisa taruh harga. Lu bisa juga gak taruh harga. Tapi orang siapapun tuh bisa offer lu harga berapapun gitu. Atau mau gue kasih contoh nih. Boleh boleh. Ini salah satu NFT yang gue punya. Keniatan kan ya? Oke. Jadi kalau bisa lu lihat ini ada Bastard Gun Punch V2 ini nama artisnya di OpenSea ini. Jadi OpenSea ini adalah salah satu marketplace-nya NFT gitu. Terus disini ada tulisan Owned By. Ini gue yang punya. Ini kan gue gak taruh harga ya. Gak ada harga sama sekali disini. Tapi orang tuh bisa offer. Dan ada expired-nya disini. Kayak berapa lama. Ini kayak in a minute offer-nya udah angus gitu. Terus jadi kalau gue mau jual. Gue langsung aja pencet accept. Jadi nanti NFT-nya pindah ke dia. Gue terima uang ya. Langsung ke wallet gue. Terus seperti kayak yang bisa kita lihat disini. From-nya kan namanya gak cua ya? Iya. Ini ada yang angka sama nomor gitu. Ya karena di dunia crypto ini kan kita gak pernah tahu siapa aslinya. Gak ada alamat dan segala macem gitu. Terus ini ada penjabarannya. Kayak background-nya tuh apa. Terus ya kayak penjabaran art-nya gitu lah. Lalu ada level-level-nya juga. Ini gue masih mempelajari level apa sebenarnya. Ya ada tentang si NFT-nya ini tuh tentang apa gitu. Terus yang uniknya itu kayak misalkan lu beli lukisan Mona Lisa nih. Lu kan gak pernah tahu ya sebelumnya itu lukisan Mona Lisa dipunya sama siapa sih? Di pegang sama siapa? Tapi yang bikin seru NFT itu lu tahu. Dan semuanya tuh ada historinya. Kayak dari siapa ke siapa. Terus berapa lama yang lalu kayak gitu. Jadi semua tuh jelas di sini. Jadi ini tuh gue beli 0,3 FTH dari orang. 4 hari yang lalu. Oke oke oke. Terus baru di offer tuh 0,44. Lumayan ya udah naik harganya berarti ya? Lumayan. Terus kan kemarin gue sempet nge-flip 1 FTH ya. Terus ternyata pinguinnya hari ini masuk New York Times. Jadi gue kayak agaknya jual duluan. Coba gue jual di 2 FTH kan lumayan. Nge-flip tuh maksudnya apa nge-flip? Nge-flip tuh kayak lu beli berapa lu langsung jual berapa gitu. Oh oke. Jadi kayak nge-flip, nge-flip gitu. Terus di sini tuh bisa lihat rankingnya, ranking-ranking NFT artis. Ini nih penguini yang gue punya, yang gue nge-flip 1 FTH. Hari ini booming banget dia langsung berdada. Wah, kayak gitu. Ada banyak banget nih maksudnya. Oke, sekarang dari berbagai macam NFT yang ada yang kita lihat di sini ya. Gimana cara kita menentukan bahwa ini adalah NFT yang potensialnya untuk naik dan ini yang gak laku gitu? Kalau dari gue pribadi, sekarang gini deh logiknya itu kalau NFT ranking 1 sampai 10 udah pasti mahal banget. Kita coba cek aja nih ya, kayak si Penguin nih. Kita mau tau kayak paling murahnya dia berapa sih? Floor price itu harga paling murahnya aja udah 1,85 FTH kan? Which is kayak ya mungkin untuk beberapa orang masih oke lah untuk beli kan? Nah, paling murah itu offeran orang 2,4 FTH. Jadi kayak ya lu mesti pinter-pinter juga ya menurut gue. Kalau gue sendiri, gue tidak akan mengejar apa yang sudah mahal. Jadi gue melihat potensial yang lainnya aja yang kira-kira masih oke tuh yang mana. Nah, gue biasanya melihat ranking yang 10 ke bawah rankingnya. Jadi lihat 10 ke bawah. Terus nanti gue sih biasanya pakai filter. Filternya itu antara filter most view atau most favorite. Kenapa? Karena gue mikirnya gini, kalau most view berarti orang-orang lihat dan orang-orang ada potensial untuk beli kan? Dan most favorite itu orang nge-like karena mungkin dia mau beli nanti, tapi ya tunggu aja deh. Gue mikirin kayak gitu ya, tapi jangan diikutin karena ini analisa gue sendiri. Terus, nah lucunya lagi di NFT ini ada yang rare, ada yang langka. Walaupun bentukannya kayak gini nih, tapi ada yang langka. Karena kan ini serinya banyak banget ya. Dia di sini aja tulis ada collection of 9.999. Jadi ada 9.999 bentuk kucing yang berbeda. Tapi kucingnya ini lu bisa cek. Kayak kucingnya mana sih yang rare? Nah, itu ada aplikasinya. Oke. Wow, interesting. Ya tapi kita tuh nggak pasti nggak ini ya, nggak cuma ngeliatin trendnya aja, dan apa yang orang-orang tadi tadi sudah bilang, yang orang-orang sering lihat, most view, dan most favorite gitu. Tapi nggak ada kayak charting atau apa, semua segala macem gitu. Nggak ada sih, sebenarnya kalau yang gue lihat ya, yang bikin suatu NFT sukses apa nggak itu dari community di Twitter. Jadi ketika di Twitter rame, banyak yang goreng ya, udah pasti bakal naik sih. Pengalaman gue kayak gitu ya. Oke. Jadi kayak gembar-gembornya orang-orang di Twitter ini berpengaruh juga dengan keberhasilan suatu NFT. Supply and demand tetap kan, berarti kan? Semakin banyak orang yang beli, semakin mahal. Karena kan pasti orang beli nggak bisa lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi gitu. Benar. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya kayak nggak semua NFT tuh memang sedih lagi itu. Maksudnya jangan ditaker dari apa yang lo lihat di timeline Twitter kayak, gue lihat di timeline Twitter tuh ada yang sampai ngejual 888 HTH gitu. Tapi jangan jadikan itu suatu patokan untuk lo beli NFT. Karena nggak semua NFT itu worth sampai segitu mahalnya gitu. Ada yang overhype lah ya tetap ya. Ini gue udah beli NFT, ini koleksi gue sekarang yang gue punya. Ini gue beli 0,01, nggak ada yang over kayak yaudah gitu. Emang beli karena lucu aja menurut gue. Nah sekarang pertanyaannya, apa faedahnya koleksi barang-barang kayak gini? Menurut gue balik lagi ke hobi sih ya. Gue kan emang hobinya tuh gue suka mengkoleksi sesuatu ya. Dan kebetulan lagi berkecumpung di crypto, gue melihat NFT ini unik banget gitu. Dan masih segmented menurut gue ya. Karena nggak semua orang tuh mau rela spend uang buat barang kayak sesuatu digital yang bener-bener lo nggak tau fisiknya kayak gimana. Nggak ada fisiknya. Betul, betul. Jadi kayak ya either mau mencari uang lebih di NFT atau mungkin memang suka sama art seperti ini gitu. Tapi kalau gue pribadi emang gue mau koleksi aja. Dan kalau misalkan ada yang over dengan harga tertinggi ya gue jual terus gue cari lagi yang lain. Ya intinya NFT mah cuma buat orang-orang yang borju aja lah ya gitu ya. Kalau orang-orang kau miskin mah jangan beli NFT lah. Karena jadi kayak wasting of money nggak sih. Nggak gitu sih. Tapi ada loh NFT yang harganya tuh kayak 0,00. Ini gue beli 0,001. Ini gue beli 0,01. 0,01 berarti? 240 ribu ya? 0,01. Nggak dong. 0,01 RTH. 500 ribu ya? 3 ribu kali ini. Eh sekarang berapa sih? 45 juta ya? Iya. 45 ribu? Ya 450 ribu lah. Iya. Iya. Tapi coba bayangin ya, orang 450 ribu beli pixelate cat gitu ya. Daripada beli pixelate cat, mending katanya mending masukin BTS ya nggak sih? Masih kelihatan cepat cuarannya gitu dibandingkan masuk kayak gini. Iya nggak sih? Ya tetap. Sebenernya balik lagi sih ya ke masing individu. Ya kayak kalau misalkan emang melihat NFT ini sesuatu yang kurang srek, ya yaudah. Mendingan nggak usah sih daripada coba-coba ya menurut gue. Apalagi lu expect memang NFT untuk lu flip, ya agak sulit sih kalau berharapin gini gitu. Jadi lebih ke barang collectibles yang marketnya juga masih segmented banget, bukan untuk cari cuan dalam waktu singkat lah ya. Iya bener sih. Menurut gue kayak gitu ya. Kalau lu ngeliat trend kedepannya NFT itu kira-kira bakal gimana sih? Sebenernya kalau kita perhatiin, si crypto ini kan ada masa-masanya ya menurut gue kayak jaman kita main DeFi, DeFi kenceng banget. Terus sekarang lagi jamannya NFT nih, ya mungkin ketepakan jalan tergantung hype-nya gimana sih menurut gue. Kalau misalkan memang community-nya memang kenceng banget di NFT dan sekuat itu, ya mungkin NFT nggak bakal mati. Sebenernya ya dibilang mati, nggak pernah mati juga karena NFT udah dari 2017 ya, cuma memang baru nge-hype-nya tuh udah lama, cuma baru nge-hype-nya kayak di tahun ini aja. Ya of course, makin lama sih menurut gue akan lebih banyak utilisasi yang bisa dipakai lagi ya dalam NFT ya, mungkin dalam sekarang kan masih bentuknya collectibles gitu. Kedepannya mungkin ada, apa yang jual beli rumah mungkin nggak sih pakai surat, kalau kontrak rumahnya itu pakai NFT? Nah sebenernya kan udah ada ya, kalau nge-syalnya tuh gue pernah denger ada yang jual surat, bukan surat sih, sebenernya lebih jual kayak tanah, land gitu, landmark, land gitulah. Jualnya lumayan mahal deh kayaknya, jadi tanahnya tuh ada beneran, jadi bukan dia sembarangan karang-karang sendiri gitu loh. Nah mungkin kedepannya bisa juga kayak lu mau beli rumah nih buat masa depan ya kan, tapi bukan surat tanah lagi nih bentuknya, tapi di NFT kan nggak ada yang tau ya. Iya 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 iya. Cuma kalau lagu sih, mungkin udah banyak ya lagu, bahkan kayak beberapa artis kayak DJ Zet setau gua udah turun ke NFT deh. Terus Mike Tyson kan lagi OTW NFT-nya, namikian kelamaan. Jadi gimana menurut kalian soal NFT ini? Kalian udah siap untuk collecting atau mungkin lebih milih trader crypto aja kayak biasa pegang koin? Karena cuannya lebih berasal lebih cepat Tapi gue percaya kalau kita tetap up to date dengan trend yang ada Itu akan membantu kita untuk gak melewatkan kesempatan-kesempatan cuan yang ada di depan mata kita Karena balik lagi Dalam dunia internet, semua orang bisa menjadi kaya dan punya kesempatan untuk menjadi kaya Tinggal masalnya, kalian berani gak untuk ngatur resikonya Sesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan kalian Gak usah ikut-ikutan karena trending semata Yang penting tau dulu sehingga ketika ada kesempatannya kalian bisa masuk Kalian suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa hit like button ya Karena gue percaya dengan satu hit like button kalian Akan membantu video ini untuk tersebar Dan lebih banyak lagi orang yang pengen belajar NFT bisa tau Dan di video selanjutnya gue udah siapin satu narasumber lagi untuk membahas tentang NFT Pengalaman dia gimana Yang rugi Rp100 juta karena NFT Dan kalian juga bisa belajar dari pengalaman dia Jadi kalau gak mau ketinggalan silahkan di subscribe dulu aja channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Semoga pasti bisa karena terbiasa Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!